Jinazah Almarhum Insinyur Fredrik Batong, seorang tokoh nasional dan mantan anggota MPR yang dihormati, telah dipelankan ke kampung halamannya di Toraja Utara. Jinazah Almarhum tiba dari Jakarta menggunakan pesawat pada Jumat Dini hari lalu. Beristirahat di Makassar sebelum melanjutkan perjalanan ke Toraja Utara pada malam hari dan tiba di Bunturia pada Sabtu pagi. Ratusan orang dari berbagai kalangan termasuk pejabat, organisasi pemuda, dan masyarakat turut menghadiri penjemputan di Makale, Tanah Toraja. Almarhum yang akrab di Sabah Fred Batong meninggal dunia karena sakit di usia 62 tahun di Jakarta pada 30 Maret 2020 lalu karena komplikasi penyakit yang dialaminya. Jinazah Almarhum dikebumikan di pemakaman sementara di Karawang, Jawa Barat. Karena Almarhum wafat pada masa pandemi COVID-19. Meski Almarhum tidak meninggal akibat COVID-19, namun pada saat itu peraturan di Jakarta sangat ketat akibat lockdown atau penerapan pembatasan sosial sehingga jinazah tidak dapat dipulangkan ke kampung halaman dan harus segera dimakamkan. Penjemputan ini dihadiri oleh berbagai tokoh termasuk Ketua MPW Pemuda Pancasila, Sulawesi Selatan, Disa Rashid Ali, serta Ketua MPC Pemuda Pancasila, Toraja Utara, dan Kerabat Almarhum, Ambayadi Paranoan. Dalam mewancaranya dengan awak media, Disa mengungkapkan rasa kehilangan atau sosok yang merupakan putra terbaik Sulawesi Selatan. Almarhum tidak hanya merupakan seorang pemimpin dalam organisasi, tetapi juga sosok kakak yang memberikan banyak contoh tentang semangat berjuang dan keadilan. Bagi kami dia adalah kakak, kakak yang baik, kakak yang banyak memberikan contoh kepada kita semua bagaimana sebagai orang Sulawesi Selatan berjuang, dipercaya, Terus kemudian orangnya tidak menggunakan satu yang lain dengan yang lain. Kami kehilangan satu figur putra terbaik Toraja, Bugis, Melalisi Selatan, yang bisa berkiprah, baik di kooperasi, bisa dipercaya, memimpin satu suku atau raja sampai tingkat dunia, bagi kami itu prestasi. Pret Batong selama hidupnya terus memantau dan menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di Pemuda Pancasila, Sulawesi Selatan dengan pendekatan yang baik dan tidak kekerasan. Upacara adat Rambu Solo untuk menghormati almarhum akan berlangsung mulai 1 hingga 6 Juli 2024. Yudi Kurniawan mengabarkan dari Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.